Intro Hai Sobat Ruang Ngobrol Bersama saya Aniema Susanti Di acara podcast Kelakat Kepo masalah sama pakar Dan Narasumber kita Kali ini datang dari Bandung Selamat datang Tete Oke Teh Bisa perkenalkan diri Nama terus kemudian Pekerjaan Teteh saat ini Berprofesi sebagai apa Teh? Halo Perkenalkan nama saya Handifa Apriliani Saya sekarang aktif Di Patayat NU Jawa Barat Oke Teh Teteh bisa Ceritakan mengenai pekerjaan Teteh di Patayat NU Ini di Jawa Barat ini Kenapa bisa tertarik Gabang dengan Patayat Patayat Kalau Patayat NU sendiri Itu kan Organisasi pemudi Dari Nahdlatul Ulama Dan di dalamnya itu Organisasi Yang di dalam itu Memegang prinsip-prinsip Tentang toleransi juga Dan prinsip-prinsip Yang dipegang itu Yang bikin saya tertarik Untuk tergabung dengan Patayat NU Kemarin Teteh Bareng-bareng sama 15 orang Pekerja sosial Kami undang Di acara Kapasiti Building Yang membahas Banyak Tentang Narasi Bagaimana membangun Narasi positif Nah Apa sih Yang pertama Terpikir oleh Teteh Ketika Nerima undangan itu Ketika Pertama kali Saya menerima itu Saya langsung tertarik Jelas langsung tertarik Kenapa? Karena Saya sering mendengar Narasi-narasi Selain dari yang Narasi positif Tapi narasi negatifnya Juga sering saya dengar Jadi sebelum Ikut Pelatihan ini pun Teteh sudah Tahu banyak tentang Narasi Boleh diceritakan Narasi yang Teteh pahami itu Saya tuh sering Mendengar Narasi negatif Itu Kayak contoh Kemarin tuh Yang Yang di Astana Anjar Ada pengoboman Itu kan ada Narasi negatif Yang terbentuk Dan itu Narasi-narasi Yang sering Saya dengar juga Seperti Mohon maaf ya Kayak Pemimpin kafir Kayak Kita pihak Mayoritas Maka dari itu Kita harus dipimpin Oleh orang-orang Dari kaum yang Mayoritas tersebut Terus Terus juga Kayak Kita itu adalah Karena kita adalah Mayoritas Maka negara pun Harus Jadi Negara yang Ya mayoritas juga Negara kayak Negara Hilafah lah Mungkin begitu lah Ketika sudah mengikuti Pelatihan tersebut Kira-kira Menghadapi Menghadapi Narasi-narasi Yang muncul Itu Apa saja Yang Tete Pikirkan Dan mungkin Ditularkan Mengkantarnya tersebut Tergantung Siapa Dengan Siapa Kita berbicara Ada yang Memang harus Dikanter Dengan kata Tidak Langsung Langsung Begitu Tapi kadang Kita juga harus Mencari Narasi Alternatif Yang di dalamnya Kita masukkan Narasi-narasi Yang positif Dan itu Hasil dari Kegiatan kemarin Ada pengalaman Seperti apa Meng Implementasikan Hasil Pelatihan kemarin Oke baik Kebetulan Nanti Itu Kedepannya Ada program Sekolah Kemungkinannya Inklusi juga Karena Persiapan Kan nanti 2024 Ada Ajangkan Testasi Politik Pasti Di dalamnya Dalam Prosesnya Itu Pasti Banyak Narasi-narasi Negatif Yang berseliran Nah Disini Kita Berpegangan Tangan Gimana caranya Supaya Mengkantar Hal itu Oke Teteh Bisa Ceritakan Lagi Mengenai Yang Sudah Dijalankan Kalau Fatayat Sendiri Kan Banyak Kayak Saya di Jawa Barat Di Masih Banyak Cabang-cabang Di bawahnya Juga Yang memang Sangat Menyentuh Dan Bebarangan Dengan Masyarakat Disana Kita Bersentuhan Dengan Masyarakat Kita Coba Memberi Menganalisis Menganalisis Dari Obrolan-obrolan Masyarakat Luas Apa Tentang Bagaimana Dia Bertutur Kata Apa yang Dia katakan Narasi Narasi Apa yang Mereka Ungkapkan Itu Kita Melakukan Identifikasi Apakah Apakah Dari Narasi Yang Dia katakan Masuk Dalam Kategori Narasi Negatif Atau Positif Dan Tugas Kita Sebagai Fatayat Itu Untuk Sekarang Dan Sebelum Sebelumnya Kita Harus Meng-counter Itu Di Lapangan Bersama Masyarakat Langsung Bahwa Ternyata Ini Teridentifikasi Dari Narasi Narasi Negatif Boleh Diceritakan Statement Yang muncul Di Masyarakat Contohnya Seperti Apa Terus Teteh Dan Kawan-kawan Mencoba Meng-kontor Dengan Statement Seperti Apa Jadi Kemarin Itu Saya Sedikit Cerita Juga Karena Kemarin Ada Kegiatan Di Sana Ada Seorang Ibu Yang Nanya Kepada Saya Kebetulan Saya Sedang Melakukan Studi S2 Dan Studi S2 Saya Di Kampus Yang Memang Non-Islam Dari Situ Dia Bertanya Terus Dia Bilang Bahwa Mohon maaf Itu Kampus Kampus Kafir Semua Itu Dan Disitu Langsung Saya Juga Kaget Itu Prontal Sekali Bilang Bahwa Itu Kampus Kafir Dan Disitu Pertama Saya Kaget Dulu Dan Yang Kedua Saya Merespon Bahwa Apa Yang Dia Katakan Itu Ya Salah Karena Ketika Meskipun Di Dalamnya Itu Non-Islam Tapi Kita Tetap Tidak Didiskriminasi Pertama Kita Tidak Diskriminasi Dan Yang Kedua Disana Tempat Ibadah Juga Disediakan Berarti Kalau Kita Analisa Si Ibu Mengeluarkan Analisi Negatif Bisa Dianalisa Mereka Mengeluarkan Statement Kampus Yang Orang-orang Tempat Orang-orang Kafir Orang-orang Kafir Itu Narasi Yang Negatif Yang Ibu Itu Muncul Lalu Yang Tentang Lakukan Memberikan Pemahaman Langsung Counter Dengarkan Dulu Dia Ngomong Apa Dulu Karena Dia Ngomong Begitu Pasti Ada Alasannya Kenapa Mereka Bila Bila Maka Dari Itu Saya Mencari Alternatif Tidak Langsung Meng-counter Gitu Karena Mereka Terus Ibu Itu Orang Yang Lebih Tua Saya Harus Menghargai Gimana Kalau Langsung Meng-counter Bedanya Kalau Meng-counter Itu Seperti Apa Kalau Meng-counter Langsung Itu Kayak Ngajak Debat Langsung Ditolak Gitu Jangan Begitu Apalagi Kalau Yang Kelawan Bicara Kita Orang Yang Lebih Tua Mereka Akan Lebih Emosional Lagi Dan Malah Kita Yang Mungkin Bisa Dikafirkan Karena Kita Membel Orang Lain Yang Kurang Suka Berarti Dengan Tau Narasi Kita Tau Juga Dengan Siapa Kita Memilih Memilih Bahasa Apa Yang Harus Digunakan Kemarin Materinya Dua Hari Itu Lumayan Banyak Dari Materi Yang Dikasih Materi Apa Yang Paling Relevan Dengan Pekerjaan Teteh Saat Ini Materinya Karena Seluruh Materi Itu Saling Keterkaitan Mulai Dari Apa Itu Yang Sedasar Itu Dibicarakan Sampai Apa Gunanya Apa Manfaatnya Bagaimana Polanya Seperti Apa Dan Yang Paling Saya Senang Itu Yang Tentang Pola 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 Narasi Negatif Itu Membentuk Sebuah Pola Mulai Dari Memperintil Geren Narasi Sampai Akhirnya Dikonsumsi Ke Publik Itu Sebuah Proses Yang Harus Kita Identifikasi Sejak Dini Jadi Kalau Ada Ayat Yang Digunakan Kita Harus Mengetahui Ayat Ini Seperti Isinya Apa Jangan Sampai Kita Apa Ya Juga Ikut Mengkonsumsi Ayat Itu Malah Jadi Negatif Padahal Pada Dasarnya Ayat Itu Baik Tapi Karena Ya Gitu Diberikan Narasi Yang Negatif Diperintil Dengan Semikian Rupa Pada Akhirnya Kebur Makna Apa Pesan Teteh Buat Para Pendengar Dan Penonton Kelakar Ini Terkait Dengan Narasi Positif Dan Kehidupan Kita Yang Saat Ini Apalagi Menjelang Pemilu Ya Narasi Negatif Itu Berkebaran Di mana-mana Di lingkungan Kita Di lingkungan Mungkin Di lingkungan Keluarga Apa Jangan Yang Di rumah Juga Bisa Jadi Terjadi Dan Kita Harus Mampu Untuk Selain Dari Mengkantar Kita Juga Harus Mengkampanyekan Juga Jangan Sampai Justru Narasi Negatif Yang Berselioran Di Sana Kita Harus Mengkampanyekan Narasi Narasi Yang Jauh Lebih Positif Yang Toleran Yang Bisa Lebih Menerima Perbedaan Karena Mau Tidak Mau Kita Itu Negara Yang Multikurtular Yang Agamanya Banyak Budayanya Banyak Rasanya Juga Banyak Maka Kita Juga Dituntut Untuk Bisa Toleran Oke Terima Kasih Banyak Tehanipah Udah Hadir Di podcast Kelakar Kali Ini Semoga Nanti Ada Waktu Lagi Kalau Kita Undang Undang Di Acara Podcast Selanjutnya Oke Sobat Ruang Ngobrol Terima Kasih Sudah Stay Tune Di Acara Kelakar Memang Benar Narasi Itu Meladari Narasi Subyektif Dari Diri Kita Sendiri Terus Kemudian Ada Narasi Kelompok Ketika Kita Tahu Bahwa Ada Narasi Narasi Yang Bisa Ditunggang Sana Sini Itu Kita Bisa Lebih Bisa Mendeteksi Secara Dini Apakah Itu Narasi Yang Negatif Atau Positif Stay Tune Terus Di Acara Kelakar Selanjutnya Ruang Ngobrol Dan Tuse Tung Terima kasih.